Intro 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 Salam pagi, salam sehat Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara-saudara aku dalam Yesus? Baik hari ini kita sebelum melakukan aktivitas kita, kita beribadah sebentar di hari Senin 8 Juli 2024, kita awali dengan bernyanyi. Intro 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 Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, menertai Saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar, mendatangkan berkat. Tetapi nama orang pasif menjadi busuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, khutbah hari ini adalah kumpulan Amsal Salomo. Dimana dalam kumpulan Amsal Salomo ini memberikan petuah-petuah, memberikan nasihat-nasihat, memberikan nilai-nilai yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Untuk itu, perlulah kita cermati dan perlulah kita ingat. Yang pertama, kemarin adalah histori, hari ini adalah reality, tomorrow atau besok adalah misteri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin tidak mungkin menjadi kembali. Karena kembali, karena kemarin adalah menjadi sebuah kenangan, sebuah sejarah yang tidak lagi bisa kita ulangi. Untuk itu Saudara-saudara, hari ini adalah realita. Ketika kita menjalani realita kehidupan kita hari ini, esok itu akan menjadi sebuah kenangan. Maka hari ini, apa yang akan kita lakukan? Untuk menjadi kenangan yang indah di hari esok, marilah kita melakukan hari ini apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena kenangan-kenangan yang tidak terlupakan adalah kenangan-kenangan yang bisa membawa sebuah hal yang baik, sebuah hal yang berguna, atau memiliki nilai di dalam kehidupan kita. Dikatakan kenangan orang benar mendatangkan berkat. Saudara-saudara, mungkin orang yang jahat dikenang, tetapi itu akan menjadi kenangan buruk atau kenangan pahit. Tetapi ketika kita mengingat orang-orang benar, orang-orang baik, itu akan membangkitkan semangat bagi kita. Itu akan membawa sukacita bagi kita. Itu akan memberikan sebuah kesembuhan bagi kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita mengingat orang-orang benar, yang menjadi teladan bagi kehidupan kita, kita berkata di dalam kehidupan kita, sungguh dia adalah orang yang beriman, orang yang diberkati dan orang yang telah memberikan berkat-berkatnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Maka orang-orang benar itu selalu diingat, orang benar itu menjadi kenangan yang indah, orang-orang yang baik itu selalu menjadi coretan yang sangat indah di dalam setiap orang yang mengingatnya. Tetapi orang-orang jahat, orang-orang pasik menjadi sebuah kenangan yang busuk. Bisa saja diingat Bapak Ibu Saudara, tetapi selalu berkata, tidak ada yang baik yang diingat darinya. Tidak ada yang perlu diteladani dari dia. Mungkin banyak yang kita lihat, banyak yang kita ingat dengan dia, tetapi tidak ada yang menjadi teladan, tidak ada yang bisa menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Untuk itu Saudara-saudara, selama kita hidup dalam dunia ini, mari kita buat apa yang terbaik bagi Tuhan, apa yang terbaik bagi sesama kita. Karena hidup ini adalah sebuah kenangan yang tidak akan pernah bisa diulangi. Selamat membuat coretan yang indah, kenangan yang indah selama kita hidup. Agar kita dikenang orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah mengingatkan kami. Karena hidup ini adalah sebuah berkat. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Maka biarlah kami menuliskan perjalanan hidup kami menjadi sebuah kenangan yang indah. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas beserta ikut dengan kami dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Berbahagialah mereka Terima kasih Bapak Ibu atas beserta 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 Terima kasih Bapak Ibu atas